Hai guys, selamat pagi. Nah sekarang kita lagi mau persiapan acara yang sangat sakral, wah sangat luar biasa. Ini adalah hari di mana, nah ini dia nih, tuh, pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Nah, aku terpilih sebagai salah satu anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 dari Jakarta Utara, daerah pemilihannya Lapa Gading Cilincing Kojak Pulauan Seribu. Nah doain ya guys, pokoknya hari ini acara seremonialnya akan ada seremonial, terus ada sumpah jabatan, terus juga nanti kalau memang bisa kita akan lihat nanti aku kerja di kebun sirih tuh, di kantornya seperti apa dan lain-lain, oke? Oke, doain semoga amanah, terus bisa bekerja dengan baik, tidak terjebak yang aneh-aneh, terus juga bisa fokus dan sebagai anak muda bisa semangat bekerja, oke? Nah ini, karena desktopnya harus pakai kebayar, jadi, apa siapannya adalah pakai kebayar khas kebayar yang tinggi kelas di kantor Jakarta, dan rambutnya dia kan nih, ya, 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 ya Oke guys, jadi ini udah selesai nih makeupnya Dan sekarang udah mau persiapan Tinggal ganti baju dan juga langsung ke acara Nah, aku mau ngumumin juga Untuk video kali ini ada giveaway Untuk 5 orang pemenang, nanti hadiahnya ada di caption Di bawah ini ya, dan juga Untuk caranya bagaimana Tinggal like, subscribe, dan juga Nonton video ini Nonton dulu ya, saya nonton, like, subscribe Terus udah gitu, komen Nah, komennya itu kasih masukan kalian Untuk Tina Tune sebagai anggota DPRD, apa yang harus dikerjakan Ada masukan, ada Keluhan, atau apa Khususnya untuk warga Jakarta Jadi, nanti siapa yang paling cepat komen Dan juga yang komen yang terbaik Akan dapatkan giveaway-nya, oke Siapa cepat, dia dapat juga, ya Oke, guys, jadi sekarang kita udah Jalan ke jendung DPRD Untuk pelantikan Dan, dan hari ini Mungkin karena hari Senin ya Ini memang agak padat Jalanan, tapi masih oke Masih bisa Masih lama waktunya Ini jam 8 Nanti pelantikan jam 10 Kita makan ropi dulu Bumpaya Nanti ngeloper Di sana fokus Oke, kita masuk ke sana Oke guys, sekarang kita udah nyampe di gedung DPRD Nah, ini Kita akan masuk Ke dalam Untuk langsung pelantikan Oke 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 guys, sekarang kita akan masuk ke dalam di sana Anggota baru Nanti misalkan di sini Ada namanya Apa namanya anggota yang dilantik lagi Ini soltanai seperti ini Nanti kita akan masuk ke dalam di sana Dan doain semoga lancar Tidak ada halangan Lanti-lanti kita bisa kesempatan Berdekaan Oke, sekarang kita sudah ada di dalam bidung Kali Purna DPRD 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 Jakarta Kita ikutin terus ya Lantikan Kepada para wartawan foto Dipersilahkan untuk mengabadikan peristiwa ini Selama 2 menit Yang kami persilahkan untuk mengambil posisi Dan Buka dan saya nyatakan terbuka untuk kunung Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dan segenap jajaran eksekutu Yang terhormat Saudara Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Agar saudara-saudari mengikuti dan menurutkan kata-kata saya Bagian beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi agama Kristen, Protest dan Katolik Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Yang beragama Buddha Demi Yang Adi Buddha Saya bersumpah Demi Yang Adi Buddha Saya bersumpah Secara bersama-sama Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Sesuai dengan ketentuan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan Dengan berpedoman Dengan berpedoman Pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan Serta mengutamakan Kepentingan bangsa dan negara Kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi Kepada yang terhormat para anggota Dewan Masa Jabatan tahun 2014-2019 Dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan Dan kami persilakan juga kepada yang terhormat Para anggota Dewan Masa Jabatan tahun 2019-2024 Yang baru saja dilantik Dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan Hari ini yang kami hormati Yang pasti juga semuanya masyarakat Ada waktunya Hari ini ganti-ganti Dan yang lainnya juga diwahi Tadi sebelum pelantikan Rasanya ada Maksudnya ini satu tanggung jawab yang sangat besar Jadi Makanya dari tadi Starlo bilang Mohon doanya dan juga restunya Makanya doa dari masyarakat Yang bisa perlajaran ruangan Saya sebagai waktunya Oke guys Terima kasih udah ngikutin video hari ini Hari ini sudah pelantikan Sudah disumpah Jabatan Semoga bisa amanah Bisa bekerja dengan maksimal Dan yang pastinya Tolong dukungannya Untuk semua warga Jakarta Dan juga Selalu bekerja bersama Untuk kesejahteraan bersama Nah Buat kali ini Ingetin lagi nih Ada giveaway Buat 5 orang pemenang Nanti hadiahnya di caption Yang komen terbaik Kasih masukan untuk TINATUN Apa yang harus dikerjakan Sebagai anggota DPRD Dan Untuk di Instagram Juga bisa dicek nih Jadi ada giveaway Dan juga ada kesempatan Untuk anak-anak muda Misalnya yang baru lulus Atau yang masih magang Atau apapun Yang tertarik di bidang politik Bisa banget Langsung kirim CV-nya Nanti cek di Instagram TINATUN ya Oke guys Thank you Jangan lupa subscribe Like Comment Dan yang pastinya Ikutin terus Berikutnya Akan banyak update-update Untuk kegiatan TINATUN Sebagai anggota DPRD Ciao TINATUN 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 TINATUN